bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum anak soleh dan soleh bagaimana kabarnya hari ini semua sehat ya alhamdulillah luar biasa allah wakbar sebelum kita memulai pelajaran jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu nah hari ini kita akan belajar dengan tema tanaman subtema tanaman hias dan tanaman toga teman-teman ada yang tahu apa itu tanaman hias? tanaman hias adalah tanaman yang ditanam untuk menciptakan keindahan nah teman-teman bunda menanam bunga agar rumah terlihat indah dan cantik siapa di sini yang rumahnya ada tanaman hias? pasti ada ya teman-teman ustazah juga memiliki banyak tanaman hias yang kedua tanaman toga wah apa itu ya tanaman toga? tanaman toga adalah tanaman obat keluarga tanaman ini bisa dibudidayakan di perkarangan rumah dan memiliki manfaat sebagai obat-obatan tradisional yonang sekarang ustazah akan memperkenalkan kepada teman-teman jenis-jenis tanaman hias ini apa ya teman-teman? ini bunga mawar bunganya cantik sekali tapi teman-teman hati-hati ya bila memegang karena pohonnya ada durinya nanti tangan teman-teman bisa terluka loh selanjutnya ada bunga anggrek ada bunga matahari ayo tebak bunga matahari warnanya apa teman-teman? betul bunga matahari berwarna kuning ada bunga pinkan wah cantik sekali ya warnanya ini namanya aglonema ada teladi ada kaktus dan masih banyak lagi tanaman hias yang lainnya selanjutnya kita ke subtema tanaman toga ya teman-teman ada yang tahu apa saja tanaman toga? ada jahe ada kunyit ada kuncur ada daun sirih dan ada lidah buaya alhamdulillah ya teman-teman Allah menciptakan banyak sekali jenis-jenis tanaman yang merenaikan ragam sekian pembelajaran hari ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yangיש dipercaya ke amat abone Allah ke 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 Terima kasih.